Setelah tampil di atas panggung dan depan televisi selama bertahun-tahun, beberapa idol mungkin milih untuk membangun kerajaan agensi entertainmentnya sendiri. Khususnya kalau mereka emang merasa memiliki naluri bisnis yang cukup baik. Dan berikut ini, Menkepo bakalan bocorin 5 idol perempuan yang membangun agensi entertainment sendiri. Tapi masih tetap jadi idol juga. Yuk, simak terus. Hyolin Setelah sister dispend di tahun 2017, gak membutuhkan waktu lama bagi Hyolin untuk memulai agensi entertainmentnya sendiri, yaitu Bright Entertainment. Kambil tetap berusaha mempertahankan karirnya sebagai vokalis dan performer yang penuh semangat membara, Hyolin juga memimpin agensinya itu sebagai CEO. Bright Entertainment sendiri juga gak cuma mendapatkan Hyolin aja, tapi juga memiliki proyek idol lain, seperti Rami Rani dan juga Summer of Summer. CL, mantan member 2nd1 yang satu ini dikenal juga sebagai ancaman rangkap 3 di industri K-pop, karena kemampuannya adalah menari, bernyanyi, dan rap yang memang sangat luar biasa. Pada tahun 2020, ia semakin menunjukkan kekuatannya di industri K-pop, dengan membangun agensi sendiri yang diberi nama Fairy Cherry. Ide dibalik agensi tersebut adalah untuk menciptakan tim inti profesional yang dipilih secara langsung alias Cherry Peak oleh CL, dan tentunya bekerja untuk CL. Min C. Dari 2NE1, gak cuma CL aja nih yang memutuskan untuk membentuk agensi entertainmentnya sendiri, Min C pun memulai perusahaan multi-entertainment yang bernama MZ Entertainment di tahun 2020. Perusahaan tersebut merekrut artis yang dilatih secara langsung oleh Min C. Idol yang memiliki nama asli Kong Min C ini juga menjadi general producer untuk agensinya itu. Kalau menurut Min C, tujuannya membentuk agensi ini adalah untuk memelihara generasi idol berikutnya agar terus berjalan dengan baik. Yubin Yubin merupakan mantan memberkel grup Bondurkel yang bubar sejak tahun 2017. Setelah mengundurkan diri dari JYP Entertainment, pada tahun 2020 Yubin mendirikan agensinya sendiri dengan nama Triple R Entertainment. Triple R sendiri kabarnya merupakan singkatan dari Real Recognized Real yang artinya orang nyata mengenali orang nyata juga. Selain mendebutkan dirinya sendiri, perusahaan milik Yubin itu juga mendebutkan mantan member Bondurkel lainnya yaitu Hyerim dan juga atlet Si Min Jo. Kim Sohye Sohye memulai debutnya di IOI, ke grup temporari yang dibentuk melalui acara Pro Juice 101. Setelah grup tersebut dibubarkan di tahun 2017, Kim Sohye memutuskan untuk membangun perusahaannya sendiri dengan nama SNP Entertainment, yang merupakan singkatan dari Shark and Penguin Entertainment. Hingga saat ini, kabarnya agensi tersebut hanya mendebutkan Sohye saja yang menjadi aktris dan juga penyanyi yang aktif. Ingin tahu informasi menarik lainnya seputar K-pop? Klik di kiri atas untuk lanjut. Jangan lupa subscribe juga biar kamu tetap update.